Halo Aries, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan anda temui, rasakan 7 hari ke depan dalam live anda, asmara single berpasangan dan rejeki anda. Dan juga kita akan ambil jawaban dari semesta dari beberapa sumber angel ansur angka huruf sodiak jika jawaban anda berbentuk itu. Dan saya akan ambil 0 to sell untuk anda nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Beberapa dari anda, disini jika saya sampaikan sebagai pesan waktunya bagi anda untuk mencari kebahagiaan sejati anda. Tinggalkan apa-apa yang tidak membuat anda bahagia, yang membuat anda stuck, tidak bisa tumbuh apalagi berkembang. Banyak potensi tampaknya disini dalam diri anda. Maka, carilah cara untuk semakin mengembangkannya, walau mungkin itu berarti untuk beberapa dari anda mesti keluar dari zona nyaman anda. Dan untuk beberapa dari anda, mungkin disini ada yang memantapkan hati untuk keluar dari zona nyaman anda. Ya, untuk membuat diri anda semakin tumbuh dan berkembang. Kesadaran anda, kedewasaan anda semakin tumbuh, semakin berkembang. Beberapa dari anda ini sepertinya akan mencoba hal-hal baru yang belum pernah mungkin anda lakukan sebelumnya. Beberapa dari anda memutuskan keluar dari zona nyaman anda untuk mencari kebahagiaan sejati anda. Kita berpindah untuk asmara single. Seseorang tampaknya menghangatkan hati anda, walau tentunya menerima atau merejeknya saja sepenuhnya ada di tangan anda. Atau mungkin disini, ada anda tertarik paisursa, anda sangat tertarik dengan seseorang. Anda ingin menyatakan atau membuat komitmen dengan orang tersebut. Dan jika memang anda sudah mantap dengan si dia tersebut, tidak ada salahnya. Sebagai masukan dari anda untuk menyatakan isi hati. Sebagai masukan untuk anda, nyatakan isi hati anda kepada si dia tersebut. Oke, so entah yang mana anda atau mungkin ada cross-watcher disini. Dan, ya, nyatakan isi hati anda tersebut kepada si dia. So, baiklah. Kita berpindah. Entah dia ini orang baru, entah dia ini sudah orang yang sudah anda kenal. Ada seseorang yang tertarik pada anda dan ingin memiliki kedekatan lebih dengan anda. Kita berpindah untuk asmara berpasangan. Untuk anda sekalian, disini situasi anda cukup baik, cukup stabil, walau tidak baik-baik saja. Disini sepertinya, entah apa yang terjadi, ada perbaikan dalam situasi anda. Entah bagaimana prosesnya, entah apakah yang sedang off. Beberapa waktu yang lalu, kemudian ada sesuatu yang terjadi, sehingga bisa memperbaiki kejadian tersebut, kejadian yang bisa memperbaiki hubungan. Atau kejadian yang bisa digunakan untuk memperbaiki hubungan. Artinya, mungkin disini segala sesuatu yang tidak baik, sebenarnya ada kesempatan atau sesuatu yang bisa digunakan untuk memperbaikinya. Semacam itu, masukan untuk anda yang tidak baik-baik saja. Sementara untuk yang baik-baik saja, tampaknya cukup baik, cukup stabil, bahagiaan, mengisi sudut-sudut hati anda masing-masing. Ada hubungan-hubungan yang naik kelas disini, ada penerimaan yang mungkin beberapa dari anda jika mungkin berhubungan dengan restu disini, ada restu yang turun atas hubungan kalian. Tampaknya semacam itu. So, yang tidak baik-baik saja, besar, sangat besar sekali potensi untuk baik kembali. Oke, dan yang baik-baik saja, is congratulation, akan cukup baik dan atau semakin baik. Menghangat semakin hangat dalam konteks yang positif disini. Dan ada, semoga memang ada kehamilan untuk beberapa dari anda. Oke. Baiklah, kita berpindah untuk perusahaan rejeki anda, keuangan, bisnis, dan karir anda. Sebagai rambu-rambu disini, untuk sekalian anda, ada seseorang yang mungkin akan datang kepada anda bertujuan tidak baik atau mungkin merugikan anda. Ada beberapa dari anda mungkin berhadapan dengan seseorang yang memberikan dukungan palsu kepada anda. Ya, sepertinya memberikan dukungan. Baik mungkin di kemudian hari bisa menjerumuskan anda. Itu adalah rambu-rambu untuk anda. Ada orang yang memanfaatkan anda kah? Ada orang yang akan memanfaatkan anda atau orang yang memberikan kepalsuan kepada anda. Dan untuk sekalian anda disini, yang baik-baik saja, nampaknya situasi anda cukup stabil. Boleh dibilang bahkan, tidak ada salahnya bagi anda untuk memanjakan diri anda sendiri. Jadi, memberikan apresiasi, penghargaan, berhadap diri anda sendiri. Mungkin ke salon, mungkin membeli barang-barang yang anda sukai, yang selama ini tertunda. Atau setidaknya mungkin mengistirahatkan diri anda, memanjakan diri anda, entah dengan berbagai cara anda. Bertamasiakah mungkin merifles diri anda, dan ya serupa lainnya. Dan, ya, situasi anda cukup stabil. Untuk anda yang tidak baik-baik saja, disini setidaknya, anda tetap bisa memenuhi kebutuhan primer anda. Apapun itu yang dimasukkan, dimana termasuk kebutuhan primer. Dan, entah kenapa disini, untuk anda yang tidak baik-baik saja, Sepertinya ada bantuan yang datang kepada anda, mungkin berbentuk rezeki tidak terduga. Baiklah, hati-hatilah benarkah itu memberikan bantuan yang tulus kepada anda, atau ada modus di kemudian hari, di baliknya, atau anda akan bisa mendapatkan masalah di kemudian hari. PR untuk anda, akan bertemu dengan tipe seperti apa anda, yang memang tulus, memberikan bantuan, atau ada modus. Oke, ya, untuk anda yang tidak baik-baik saja. Baiklah, ada bantuan akan hadir kepada anda. Walau seperti rezeki tidak terduga, sekalipun anda selayaknya tetap untuk mencari lebih, menggali lebih, tuluskah, moduskah. Baiklah, kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara semen sampel kartunya, silakan fokuskan pertanyaan anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan anda pause. Kesehatan untuk anda adalah kesehatan yang membaik. Kesehatan di sini saya ingin mengganti kalimatnya. Segala yang sakit-sakit akan membaik. Kesehatan, eh, keuangan yang sakit. Kesehatan tubuh mungkin yang sakit. Kesehatan, eh, mungkin karir yang sakit. Keuangan yang sakit, tubuh yang sakit, pikiran yang sakit. Keuangan yang sakit. Segala yang sakit-sakit tersebut akan membaik. Akan ada kesembuhan. Hubungan yang sakit akan ada kesembuhan. Oke, baiklah. Situasi yang sakit akan membaik, alias akan ada kesembuhan. So, keluar dari zona nyaman anda, anda akan semakin bisa tumbuh dan berkembang. Situasi anda yang tidak nyaman tersebut akan bisa tersembuhkan. Dengan mendapatkannya anda kebahagiaan sejati anda. Apapun itu dalam live anda. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang. Kotak surat, kode, pos, kendaraan. Handphone depan, tengah, belakang. Tanggal, bulan tahun kelahiran. Tanggal, bulan tahun baik. Penjumlahan mungkin. 77, angel number untuk anda. 1, 7, 3, 2, 4, 2. 5, 8. 6, 3, 6, 1. Berat badan mungkin. Nama jalan yang berbentuk angka mungkin. Nomor rumah. 6, 9. 5, 6. Ukuran sepatu, ukuran pakaian. 5, 3. Usia, 5, 2. Wow, bisa berurutan. 5, 2, 5, 3, 5, 4. 8, 8. Angel number lagi untuk anda. 1, 0, 1. 2, 8, 6, 7. 7, 4, 4, 5. 2, 7, 9, 6. 5, 5. Angel number lagi untuk anda. Dan 3, 3. Angel number lagi untuk anda. Wow, hujan angel number di sini tampaknya untuk anda. Baiklah. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban anda berbentuk huruf. Huruf. Tengah, depan, belakang, singkatan. Kata benda, pengganti kata benda, nama orang, tempat asal, tempat tujuan. Panggilan sayang, nama panggung. Z, R, C, T, Z. Yang double. Energinya lebih kuat dari yang lainnya atau mungkin perlu menjadi serotan untuk anda. S, B. L, A, N, I, O, K, V. Kita berpindah untuk sodiak. Jika jawaban anda berbentuk sodiak. Sagittarius, Aries, Virgo. Sagittarius pun demikian dengan sodiak jika double. Aquarius. Taurus. Libra. Leo. Ini adalah sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik. Rezeki, pros. Baik, hadiah. Mungkin intinya adalah yang baik-baik. Aries, Gemini, Virgo. Scorpio. Leo. Cancer. Sagittarius. Capricorn. Capricorn. Aries. Gemini. Aquarius. Saya akan mengambil notus up untuk anda. Keadilan bisa mengalir seperti sungai di tempat yang tidak bisa kita lihat. So, disini, ada beberapa dari orang yang sudah menyakiti hati anda, sedang mendapatkan karmanya. Nah, saya menangkap itu dan just saya sampaikan saja. Baiklah, sampai disini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Selamat menikmati.